Kak Marcel ini kan dikenal sebagai penyanyi yang mempopulerkan banyak lagu, misalkan Virasat, ada juga Percintaku, dan juga Tak Akan Terganti, dan masih banyak lagi. Nah, tapi mungkin Sobat Medkom ini masih banyak yang nggak tahu kalau misalkan Kak Marcel ini sebelumnya tuh malah seorang drummer di band hardcore yang namanya Pappen. Nah, itu gimana sih, Kak? Ceritanya kok bisa beralih jadi seorang penyanyi solo? Boleh nggak diceritain ke Sobat Medkom? Waktu saya SMP, transisi dari saya SD masuk SMP, terus kita terus 91-92, saya itu tergabung secara tidak langsung di dalam sebuah komunitas olahraga skateboarding. Oke. Jadi anak-anak skate, kita nyebutnya anak skate atau skater, kita nyebutnya anak-anak skater. Saat itu memang bisa dibilang kalau budaya skateboarding itu lekat dengan budaya musik ya, entah kenapa pada saat itu lekat dengan budaya musik. Jadi kayaknya kalau kita main skate, terus kemudian diiringin dengan musik itu kayaknya seru banget. Sama kayak waktu di tahun 80 ada budaya breakdance ya, tari kejang nyebutnya. Itu kan ya kemana-mana bawa tape gitu, bawa band kompo gitu ya. Nah ini juga sama gitu, jadi kayaknya kalau ada musik itu berasa banget ada feelnya. Bahkan dulu di jaman saya SMP ketika skateboard lagi jaya-jayanya bahkan mereka bikin satu genre khusus namanya skate rock. Jadi khusus band-band rock ya, memang terkompilasi di dalam kompilasi lagu-lagu khusus buat para skater. Mengiringi para skater ketika mereka melakukan trik atau berolahraga. Nah pada saat itu kepikirlah untuk wah ya seru juga ya kalau ngeband. Dan memang pada saat itu di sekeliling saya udah mulai ada yang mulai main gitar, kakak saya memang main gitar. Tapi tidak secara profesional, semuanya hanya main-main iseng aja gitu, seneng-seneng gitu. Karena keluarga saya walaupun memberikan referensi musik yang sangat beragam dan banyak ya. Tapi tidak pernah memotivasi kami untuk menjadi musisi profesional karena satu dan lain hal lah gitu ya. Jadi bener-bener mereka menginginkan saya menjadi seorang ya udah yang sekolah. Kalau misalnya mau main band silahkan, tapi main band itu biarkan itu menjadi hobi. Jangan menjadi, istilahnya jangan menjadi gantungan hidupmu yang utama pada saat itu. Dan kita fine-kan aja, kita fine-kan aja waktu itu. Nah ketika kembali lagi ke jaman skateboard itu, nah saya diajak oleh beberapa temen saya untuk bikin band. Karena kita waktu itu sama-sama frustrasi. Frustrasi, waktu itu 8 Juli 92. Oke. Ya, tanggal 7 atau 8 Juli 92. Waktu itu saya Pultura, sebuah band dari Brazil, waktu itu datang konser di Indonesia. Ya, dan pada saat itu saya dengan beberapa teman pada saat itu agak frustrasi karena kami nggak kebagian bisa nonton mereka satu dan lain hal. Karena saya tidak diizinkan oleh orang tua saya untuk nonton. Ya, dan dari frustrasi itu kemudian akhirnya kita malah memutuskan, ayo kita bikin band aja deh. Nah dari situ akhirnya saya memutuskan untuk bermain instrumen dan sambil kursus juga waktu itu akhirnya saya menjadi drummer dari band itu. Ya, intinya dari situ lah semua perjalanannya. Ya, tapi tidak pernah berniat untuk profesional, dalam arti profesional, sampai ketika SMP menuju SMA, disitulah album pertamanya Pupen dibuat. Pupen ya, bukan Pappen ya. Oh, Pupen ya. Salah ngomong tadi. Ya, itu pertama kali kita rekaman di Jakarta, waktu itu studionya namanya Triple M. Ya, Triple M itu di Pecanongan. Ya, di Pecanongan, di Arab Pecanongan. Itulah pertama kali kami rekaman di sana dengan budget hanya 1 juta. Oke. Ya, 1 juta itu 2 shift. 1 shift harus selesai, 2 shift itu harus selesai musik. Dan akhirnya bisa nambah 500 ribu lagi sekalian mixing dan mastering. Dan saya waktu itu dengan budget 500 ribu selama 8 jam, itu saya harus menyelesaikan 8 lagu rekaman tanpa salah. Sampai akhirnya yaudah rekaman itu album pertama kita. Oke. Rilis waktu itu hampir bersamaan dengan Netral album yang pertama. Hmm, Netral. Sekarang udah entera. Netral. Ya. Udah, udah terus jalan-jalan terus sampai tahun 98. Tahun 98 saya mundur karena pertimbangannya saya harus konsentrasi di kuliah waktu itu. Karena kuliah saya lumayan anjlok. Ya, lalu tahun 2001 saya waktu itu udah di penghujung akhir kuliah saya. Saat itu saya cuma mendedikasikan 1 tahun terakhir untuk skripsi aja. Oke. Dan dari situ tiba-tiba ada tawaran untuk di audisi menjadi teman duetnya Shanti. Oh, 2002 ya kak? Iya, karena waktu itu produsernya Shanti saat itu Melly Guslow itu dia ingin memproduceri Shanti dan mengeluarkan album keduanya Shanti. Membantu mengeluarkan album keduanya. Tapi Shanti pada saat itu harus mengeluarkan satu single lagi sebagai jembatan. Karena dari single apa, dari album pertama ke kedua-duanya waktunya lumayan lama nih. Jadi harus dibikin jembatan gimana caranya. Nah jembatannya adalah bikin single baru dengan versi duet gitu. Tapi akhirnya dipilihlah single lama, hanya memuji. Yang sebetulnya udah ada versi solo tapi kemudian dibuat versi duet. Sebelumnya, sebelum akhirnya diputuskan hanya memuji. Sebetulnya Shanti itu tadinya sudah mau diduetkan antara Arman Molana, Kang Arman, atau Kang Andi Riff. Jadi mau dibuat single rock kok gitu. Cuma gak keburu, caranya dibuatlah hanya memuji. Nah ternyata ada jebakan. Dan ketika bikin saya gak tau ternyata, sambil berjalannya duet itu ternyata saya sudah ditunggu dengan kontrak untuk 3 album. Jadi ternyata memang pada saat itu ada sebuah perusahaan rekaman namanya Warner Music Indonesia. Dia waktu itu memang sedang mencari penyanyi solo baru. Gitu loh. Ini mengembangkan penyanyi solo pria baru. Nah ternyata saya yang kena. Padahal saya udah niat waktu itu. Saya mau cari beasiswa. Saya mau sekolah lanjut. Mau sekolah ke Belanda. Mau jadi akademisi. Atau mau jadi lawyer. Atau aktivis hukum apapun itu gitu. Saya udah gak kepikir tuh. Jadi ketika hanya memuji rilis ya. Dan ternyata cukup sukses gitu. Dan menjadi hits di beberapa negara aja. Bukan cuma di Indonesia. Antara di Malaysia, di Brunei, di Singapura. Itu akhirnya yang membuat hidup saya berubah hanya dalam beberapa bulan. Karena saya harus turun sampai sini. Harus nyanyi sana sini. Harus latihan. Padahal saya dulu drummer. Tiba-tiba saya harus nyanyi. Iya. Gak biasa ke depan. Tiba-tiba saya harus ke depan. Saya harus ngomong. Saya harus entertain orang. Harus ngajak ngobrol. Penonton. Ngajak nyanyi. Dan sebagainya-sebagainya. Yang tadinya saya sama sekali gak peduli. Saya cuma mau main drum. Saya duduk. Saya main. Saya pulang. Itu perubahan-perubahan tradisi. Yang tradisi dalam tanda kutip dalam hidup saya. Yang lumayan signifikan gitu. Sampai sekarang.